Karena Satrio Piningit ini tidak tiba-tiba jatuh dari langit Perlu kesadaran diri yang tinggi untuk mewujudkan sosok Satrio Piningit Salam Rahayu Buat teman-teman semuanya Ada akhir-akhir ini memang banyak fenomena alam terjadi Seperti bencana Seperti gunung meletus Dan prahara-prahara yang lainnya Ini menandakan bahwa kita sudah masuk zaman kolobendu Ataupun zaman goro-goro Dalam ramalan Sri Aji Joyoboyo Ini mengawali akan datangnya Satrio Piningit dan Ratu Adil Kenapa Satrio Piningit dan Ratu Adil itu datang setelah goro-goro Kok sebelum goro-goro Sebenarnya itu adalah pesan moral Kepada anak cucu seperti kita semuanya Bahwa orang itu akan cenderung menyadari diri Apabila sudah mendapatkan kesusahan ataupun bencana Satrio Piningit ini adalah sosok kesatria Sebenarnya memiliki jiwa kesatria Tapi masih terpendam Masih tersembunyi Tidak bebas keluar Nah ini seperti terpingit Terpingit sesuatu belenggu Yang menjadi penjara dalam dirinya sendiri Nah setelah ada bencana Orang akan banyak yang menyadari diri Karena leluhur untuk mengingatkan anak cucunya Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara Ujian itu akan datang Untuk mengembalikan kesadaran diri umat manusia Makanya bencana-bencana ini sudah tidak usah diprediksikan Ini memang akan terjadi Kita hanya hati-hati dan waspada Kita lindungi Keselamatan diri kita dan keluarga kita masing-masing Dan kalau bisa kita kembali ke jati diri kita Keajaran leluhur-leluhur kita sendiri Jangan sampai kita melupakan pesan pitutur Yang sudah dibuat menjadi sabdo palon dari leluhur kita terdahulu Kita bongkar kembali misterinya Satriopiningit tidak akan muncul Kalau tidak dimunculkan Sesuatu itu tidak akan terwujud Kalau tidak dibikin Kalau tidak kita berusaha mewujudkan Karena Satriopiningit ini tidak tiba-tiba jatuh dari langit Perlu kesadaran diri yang tinggi Untuk mewujudkan sosok Satriopiningit Tidak usah yang luas Sosok Satriopiningit dalam diri kita masing-masing Kejujuran Ketulusan Cinta kasih Adab, tata kerama, sopan santun Dalam diri kita itu adalah Mewujudkan sifat kesatria Mampukah kita kembali ke Suasana yang seperti itu Mampukah kita menanamkan sifat seperti itu dalam diri kita Di saat akhir-akhir ini hanya orang hanya berdebat Hanya mencari pembenaran Ingin dipuja-dipuji orang lain Merasa sok tahu Merasa bisa melihat masa depan Bisa meramalkan sesuatu Itu hanya mencari sensasi Di saat mereka tidak mampu Menumbuhkan jiwa kesatria dalam dirinya sendiri Makanya Satriopiningit ini tidak akan muncul Apabila semua orang Khususnya di bumi Nusantara ini Tidak berusaha untuk memunculkannya Tidak berusaha untuk membangkitkannya Kita tidak usah banyak cerita Cukup kita kembali ke diri kita masing-masing Kita kaji diri kita masing-masing Kita telah diri kita masing-masing Di posisi manakah kita saat ini Kesatria, pengemis, atau pecundang Di saat kita melihat bumi Nusantara seperti ini Kita hanya banyak omong kosong Kita hanya berkuar-kuar merasa sok tahu Kita hanya mencari pembenaran dalam diri kita Kita merasa sok kenal dengan Satriopiningit Tidak ada Seorang Kesatria Piningit itu tidak akan pernah mengakui dirinya Kesatria Kepada orang lain Namanya Piningit Kalau mengakui bukan Piningit lagi Makanya kalau di luar sana ada yang ngomong kenal dengan Satriopiningit Tahu dengan keberadaan Satriopiningit Bahkan mengakui dirinya Satriopiningit Itu hanyalah omong kosong Sampan hanya cukup berikan satu pertanyaan kepada orang-orang tersebut Apa yang kamu lakukan untuk Nusantara? Perjuangan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendeklarasikan dirimu sebagai seorang Kesatria? Sudah baikkah hidup kamu, keluargamu? Sudah berdharma baktikah kamu kepada masyarakat di sekitarmu? Itu saja pertanyaannya Karena namanya orang ngaku Itu pasti ingin pengakuan dari yang lainnya Ingin pujian daripada yang lainnya Berarti ada maunya Ada maunya dari sebuah pengakuan tersebut Makanya kita harus waspada Di era sekarang ini banyak bermunculan Satrio-satrio yang mengaku Itu ya baik juga Untuk memunculkan, untuk mengingatkan kembali Bahwa di bumi Nusantara ini masih ada Kesatria Masih memiliki jiwa Kesatria anak cucunya Daripada tidak ada yang mengaku Tetapi juga harus waspada Jangan mudah percaya Karena Pak Seorang pahlawan, seorang pejuang Tidak akan pernah mengaku dirinya pahlawan atau pejuang sebelum Apa yang diperjuangkan dirinya mendapatkan hasil Sebagai contoh pahlawan nasional Di saat perang dia belum jadi pahlawan Tapi di saat Negara sudah merdeka Itu dia baru mendapatkan gelar Pahlawan Sama Satrio-satrio Peninggit Di saat berjuang Mengembalikan ajaran leluhur Nusantara Mengembalikan tatanan Nusantara Dia juga tidak akan mengaku dirinya Kesatria Tetapi di saat nanti Ratu Adil sudah jumeneng Menemukan pemimpin yang benar-benar Untuk Nusantara ini Baru Satrio Peninggit ini muncul Baru gelar itu Disematkan kepada orang-orang Satrio Peninggit itu tidak satu Nusantara itu tidak bisa bangkit dengan satu orang Ratu Adil pun juga tidak satu Karena apa ada versi umumnya Versi umumnya Ratu Adil ini adalah Ratu Adil dalam diri Sendiri-sendiri Kita itu adalah Ratu untuk diri kita sendiri Setelah itu Ratu untuk keluarga kita Nah kita bisa adil tidak dengan diri kita sendiri Bisa adil tidak dengan keluarga kita sendiri Kalau kita bisa adil dengan diri kita sendiri Dan keluarga kita sendiri Tentunya kepada masyarakat kita juga tidak akan membeda-bedakan Ini dalam versi sempitnya Kalau versi luarnya adalah pemimpin Yang akan membawa keadilan Kepada seluruh umat manusia Bukan hanya Nusantara Seluruh umat manusia Nah ini tugas kita semuanya Sebagai kesatria Untuk mewujudkan sosok Ratu Adil ini Karena Ratu Adil tidak akan Semata-mata jatuh dari langit Tidak Harus diperjuangkan Tidak sekedar diramalkan Harus disadari tidak mudah Tidak asal dicari Perlu kesadaran diri yang tinggi Untuk menciptakan yang namanya Satrio Piningit dan Ratu Adil tersebut Tidak goib Tidak goib nyata Tidak ada goib itu bisa memakmurkan masyarakat Karena masyarakat itu butuh kebutuhan Kebutuhannya semua nyata Bukan goib Orang makan ya pakai beras Jadi kita harus sadar diri Tahu diri dan mawas diri Menghadapi Kehanan yang seperti ini Karena banyak orang meramalkan 2023 Nanti akan terjadi Bencana ini Itulah Kita berdoa sajalah Tidak usah meramalkan Semoga kedepannya kita Lebih baik Kita mendapatkan pemimpin Semakin baik Bisa menata keadaan Nusantara ini Sehingga kita bisa berdiri Sendiri Tanpa menjadi Menjadi bayang-bayang dari negara lain Kita bisa mandiri Disitu baru kemakmuran akan kita dapat Di bumi Nusantara ini Semoga bermanfaat buat semuanya Dari Kang Troh Apabila Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Malilah kita berjuang bersama-sama Mengembalikan ajaran budi pekerti Tata kerama Dan adab tradisi leluhur kita Kita kembali ke jati diri kita Agar kita bisa Memunculkan Sosok Satrio Piningit Dan Ratu Adil Salam Rahayu 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 Sagung Demati Matur Subhadun Sosok Satrio Piningit Sosok Satrio Piningit